Halo sahabat mancing, hari ini saya akan mereview sebuah reel dari Daiwa Ini adalah reel Daiwa PR100HL-MN Yang ini handle kiri ya, left hand Dan ini tipe bike casting reel Nah mari kita lihat seperti apa keterangannya Pertama, dia sudah anodized aluminum spool Dan ya spoolnya aluminum Dan juga dia 4 ball bearing, sudah 4 bearing Dan sudah menggunakan teknologi Mega Force Nah keterangan berikutnya yaitu rasio disini Dapat teman-teman lihat, rasionya 7,3 banding 1 ya Dengan berat 190 gram Maksimum drag 6 kilogram 1 kali gulung tali bisa masuk 73 cm Dan terakhir 4 bearing Sekarang mari kita lihat seperti apa tampilan reel di dalamnya Ini ada skip sama mesin ya Nah Oke Sekarang kita Reel Ini buku penjur angin Daiwa PR100HL ya Nah ini buku penjur angin Penggunaan dan perawatan reel Oke Berikutnya Ini Oke ini adalah buku garansi ya Dari Daiwanya Dari kode GD 008 7458 Sudah kosong ya Tidak ada Oil dan grease ya teman-teman Reelnya Mari kita lihat seperti apa tampilan reelnya Sebenarnya reel ini ada 3 pilihan warna Kebetulan yang saya datangkan yang warna abu-abu ya Dia sebenarnya ada warna hijau dan juga coklat army ya Hijau army dan coklat army Untuk yang satu ini warnanya abu-abu Oke sekarang mari kita Lihat lebih detailnya Pertama di sebelah kanan Ini adalah kode drug systemnya Magnetic drug ya Dari angka 0 Ya dari angka 0 Sampai paling maksimal Coba saya lihat Oke ini sudah maksimal Jadi Maksimal Jadi dia Angkanya 10 ya Maksimalnya ya Jadi 9 10 Jadi 10 nya maksimal Oke Nah Di sebelah Kirinya Ini ada tulisan rasio 7,3 Banding 1 ya Rasio 7,3 Dengan tulisan PL100 Dengan warna Abu-abu army ya Coba kita lihat di bagian tensionnya Oke ini tidak ada clicker Untuk bagian drug Juga sama Tidak ada clickernya ya Jadi di drug juga tidak ada clickernya Untuk handle Bahannya metal Ya Dan untuk hand gripnya Ini berbahan rubber atau karet ya Coba kita putar Cukup semut ya Untuk daywa ya pastinya Oke Sangat Sangat baik ya Tumbarnya Dari depan dapat kita lihat Seperti ini tampilan depannya Nah Nah di bagian bawah Ini polos Aja ya Tidak ada keterangan Gimana Nah sekarang Mari kita coba lihat Sistem magnetic break Yang ada di dalam Spoolnya ini Kita coba buka ya Oke Kita open dulu Tombolnya disini nih Untuk opennya Nah disini nih Ini open dan close nya Nah ini nih Nah Kita buka Nah dia terdapat 5 magnetic ya Dengan Satu buah bearing Di dalamnya Ini Untuk spool Sudah menggunakan Ammonium spool Nah ini Nah ini dia Tampilan depannya Dengan satu buah bearing Polos ya Tidak ada lubang sama sekali Tidak ada hollow nya ya Nah Untuk Pinin gear Dia sudah menggunakan Beras kuningan ya Nah Dapat teman teman lihat Dia sudah Beras kuningan Ini Bunuhnya sedikit kasar ya Di bagian dalam Pinin gear juga Tidak ada bearing ya Oke Sekarang kita coba Timbang Berat Spoolnya Oke 16 gram Menurut saya Standar aja ya Untuk berat 16 gram Ini lumayan deep juga nih Spoolnya nih Jadi Kalau misi PE2 setengah PE2 atau PE2 setengah Bisa 100 meter ini Sekarang kita Pasang kembali Untuk harga Real ini Dibandol dengan harga 575 Sampai 650 ribu Tergantung Daerah masing-masing Ya teman teman Oke Mantap Sekarang kita coba Timbang Berat keseluruhan Realnya 192 gram Dibawah 200 gram Ya Jadi BC ini Kalau boleh saya bilang Ya termasuk Ringan juga Ini Realnya Ya karena Selain harganya Terjangkau Real ini juga Daiwa loh Jadi kalau Daiwa kan terkesan Realnya pasti Berkualitas tentunya Nah ini Juga recommended Buat teman teman Yang Ingin mencari Real BC Terutama Daiwa Karena Real BC Daiwa PR ini Dia adalah Real BC Daiwa yang Paling murah Di Daiwa itu sendiri Nah ini dia Dengan harga Cuma Ya 500 ribuan Anda sudah dapat Membeli Sebuah real Berblended Daiwa Keren sekali ya Dan dia Terdapat Tiga pilihan warna Yaitu Grey Army Lalu Ada juga Yang Coklat ya Coklat Army Dan juga Yang Abu-Abu Mantep Oke Nah sekian Review saya Kali ini Untuk Daiwa PR nya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe nya Terima kasih